Saudara hari ini pengadilan negeri tipikor di Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan proyek menara BTS Kemenkom Info. Ini menjadi sidang pemeriksaan saksi perdana untuk kasus yang menjerat sang mantan menteri Joni G. Plate. Jaksa penuntut umum hari ini rencananya menghadirkan 5 orang saksi untuk 3 terdakwa. yakni Joni Plate, mantan Direktur Utama Bakti Kom Info, Anang Ahmad Latif, dan ex-tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Kelima saksi adalah 4 pejabat Kemenkom Info dan Sekretaris Jenderal. Namun, Sekjen Kemenkom Info, Mira Taiba berhalangan hadir. Jaksa akan menggali pelaksanaan proyek yang diduga merugikan keuangan negara hingga 8 triliun rupiah itu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang berada di pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang, Tifal. Sejauh ini, apa saja poin-poin menarik dari saksian para pejabat Kemenkom Info yang terungkap dalam sidang kali ini? Saksi Muhammad Ferry Andi Mirza, selaku Kepala Divisi Last Mile dan Back Hall pada Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi saksi pertama yang didengar keterangannya di muka sidang hari ini di Ruang Sitang Hatta Ali, Pengadilan Negeri Tidak Binana Korupsi Jakarta Pusat, untuk kasus korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo dengan terdakwa Johnny G. Plate dan dua terdakwa lainnya. Dalam kesaksian awal tadi, saya ditanya oleh Hakim Ketua, ia menjelaskan bagaimana kemudian proyek ini bisa dimulai atau digarap atau direncanakan awal mulanya sampai akhirnya muncul kasus ini dalam proses hukumnya. Awalnya ia menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital di sejumlah daerah terluar, atau di wilayah 3T, ada target kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk membangun Tower BTS di 12.500 desa. Desa di wilayah 3T yang saya jelaskan di awal. Nah, kemudian ditetapkanlah kemudian pemerintah akan menggarap sebanyak 7.904 tower, sementara sisanya akan digarap oleh operator seluler. Nah, dari 7.904 ini pembangunannya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 4.200 unit, sementara sisanya di tahap yang kedua. Spesifik kita bicara soal 4.200 unit yang digarap pada tahun 2020 dan direalisasikan tahun 2021, begitu, dijelaskan tadi oleh Ferry Andi, awalnya dana sesuai dengan pagu indikatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ini tidak cukup. Awalnya hanya bisa memenuhi untuk pembangunan 2.400an unit Tower BTS dengan anggaran yang saat itu tersedia hanya sebesar 6,075 triliun rupiah. Akhirnya kemudian diajukan tambahan anggaran dari Kementerian Kominfo kepada Kementerian Keuangan yang pada akhirnya tower dengan total 4.200 unit itu di tahap pertama pembangunan BTS 4G ini bisa digarap dengan total anggaran sebesar 10,8 triliun rupiah. Namun yang menjadi catatan menariknya di sini disebutkan oleh Ferry Andi di Muka Sidang bahwa sejak perencanaan penetapan titik-titik pembangunan tower ini dan juga aspek-aspek lain di bagian perencanaan ini tidak melibatkan ahli. Dan ia saat ditanya mengapa tidak melibatkan ahli, ia tidak mengetahui secara pasti karena posisinya sebagai kadif last mile dan back hall ini baru diajabat begitu jauh sebelum proyek ataupun juga penggarapan atau perencanaan proyek ini dilakukan. Sisa keterangan masih kami harus dengarkan lagi lebih lanjut karena masih akan dilanjutkan lagi untuk mendengarkan keterangan saat ditanya oleh entah itu dari jaksa penuntut umum, hakim, anggota, maupun juga dari penasehat hukum dari ketiga terdakwa yang masih melangsungkan prosesnya saat ini di ruang Sidang Hatta Ali Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Jakarta Pusat. Yang perlu dicatat di sini bahwa hari ini menjadi kesempatan pertama bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan kepada ketiga terdakwa yang dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi itu untuk ketiganya khusus untuk Anang Ahmad Latif dan juga Yohan ini ditambahkan dengan jerat pidana tindak pidana pencucian uang yang disebut mereka bertiga disebut melakukan upaya korupsi dan upaya memperkaya diri sendiri dan korporasi dalam penggarapan proyek BTS untuk lima paket dalam pengerjaan proyek tahun 2020 sampai 2022 yang merugikan keuangan negara dengan besaran 8,032 triliun rupiah. Sementara itu spesifik kita bicara untuk Johnny G. Plate ia juga disebut melakukan sejumlah hal yang menguntungkan dirinya sendiri dengan besaran uang sebesar 17,8 miliar rupiah. Ini baru satu saksi yang didengar untuk kesempatan saat ini masih ada tiga saksi lagi yang akan didengarkan keterangannya di muka sidang antara lain adalah Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi Indra Apriyadi lalu juga ada nama Kabiro Perencanaan Kemenkominfo Arifin Saleh Lubis dan auditor utama dari Infektor Jenderal Kominfo Dodi Setiadi. Terima kasih. Empat pejabat Kemenkominfo jadi saksi dalam sidang Johnny Plate yang digelar di pengadilan TPKOR pada hari ini. Terima kasih. Tifal Solesa, Jurnalis Kompas TV atas laporan Anda.